Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana persiapan Anda minggu depan, Ervin? Alhamdulillah untuk saat ini dan sampai saat ini cukup baik. Tidak ada kendala sama sekali. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Ervin. Seperti yang tadi sudah kita bahas sama Mas Wardi. Mas Wardi ini pendukungnya banyak banget. Selalu memenuhi arena One Pride. Ada kekhawatiran untuk Anda? Untuk saya sih, enggak ya. Karena itu malah bikin saya jadi motivasi. Tapi dengan Mas Wardi banyak fansnya, saya juga bisa ikut tenor oleh dari fans-fansnya Mas Wardi. Baik. Bisa ikut tenor ya. Bisa lumpang tenor gitu, Ervin. Betul, betul. Baik. Ervin, Mas Wardi ini kan bisa dibilang ground fight-nya sangat baik. Nah, kira-kira Anda akan kesulitan enggak ya? Untuk saat ini sih, saya udah persiapan itu semua ya buat ketemu Mas Wardi. Yang pastinya untuk ground fight, ya saya enggak akan kalah lah sama dia. Waduh, untuk ground fight enggak akan kalah katanya Bang Fransino. Gimana? Tapi kita tahu Anda pernah bertarung ground fight dengan Suwardi dan kalah. Itu gimana? Oke, kalau itu ground fight ya, Prof. Kalau ini kan MMA. MMA pun apapun bisa terjadi di sini, Prof. Artinya nanti strategi Ervin gimana untuk menghadapi Wardi? Yang pasti sih, mau di bawah, di atas, atau di cleanse, saya akan hadapi itu semua. Oke, enggak mau disalahkan. Kemarin kan ground fight doang. MMA beda loh, Prof. Iya, betul, betul. Bum Max, gimana? Saya mau bertanya sama juara kita nih. Silahkan. Bicak lau. Bagaimana Anda melihat titik kelemahan dari Ervin? Karena kita tahu, Ervin ini adalah pertarung baik di strikingnya, di stand-up fighting, juga di grapplingnya. Karena dia seorang penggulat yang handal. Dan dikabarkan dia sudah berlatih ground game yang bagus, berhasil yang jujitsu, gulatnya, dia lengkap semua. Kira-kira bagaimana menurut Suwardi? Ervin merupakan pertarung yang bagus. Orangnya lengkap sekali. Bermain bawahnya bagus. Main strikingnya juga bagus. Kita bisa lihat di dua pertandingan terakhirnya. Cukup cemerlang sekali bermainnya. Tapi saya tidak gentar. Karena saya punya modal, saya pernah mengalahkan dia. Dan dulu itu tanpa persiapan, saya mengalahkan dia. Dan sekarang, dengan persiapan yang matang, saya yakin bisa menyelesaikan hal yang sama seperti yang sudah akan terulang kembali. Jadi maksudnya titik kelemahannya Ervin ini di mana? Yang terlihat dari pengamatan dari Becak Lawu ini. Lemahnya dia masih joblo ya? Masih joblo. Itu bukan kelemahan, tidak terima dibilang kelemahan. Langsung gitu. Gimana Mas Wardi? Mungkin tidak ada pertarung yang sempurna. Tapi kita sebagai pertarung pasti sudah saling melengkapi. Terus berlatih. Saya sedikit mencari, menemukan celah-celah di Ervin. Dan mungkin saya tidak akan memberitahu di sini. Karena itu merupakan game plan saya nanti. Oh, tidak mau dikasih tahu. Karena itu bagian dari game plan. Mas Wardi itu sukanya rahasia-rahasia gitu memang. Nanti tiba-tiba ngelakuin apa? Menonton di sini menunggu apa strategi Anda gitu kan? Iya. Untuk Ervin sendiri bagaimana? Apakah Anda akan memfokuskan diri bertarung di atas? Apa justru Anda akan mengajaknya langsung ke bawah? Begitu mulai pertandingan? Jangan bilang rahasia juga gak Ervin. Nanti gak selesai ini show saya ini. Yang pastinya sih saya akan siapin dan ngebuktiin ya di tanggal 9 nanti. Ya siapa yang benar-benar layak lah untuk megang sabuk di tahun ini. Pastinya apapun yang Mas Wardi sudah lakukan, saya pun sudah lakukan. Ya tinggal di atas aja apa nanti hasilnya. Baik Ervin Anda tadi bilang nanti minggu depan dia mau menunjukkan siapa yang layak untuk memegang sabuk. Anda merasa layak memegang sabuk itu Ervin. Dan Anda merasa Mas Wardi gak layak gitu? Ya tentunya yang pasti kalau untuk saat ini Mas Wardi memang layak untuk memegang sabuk itu. Tapi kan nanti 9 Februari kita akan ketemu. Nah disitu akan terbukti siapa yang layak untuk memegang sabuk itu tersebut. Baik, Mas Wardi itu dengan kata lain dibilang Mas Wardi kurang layak loh Mas Wardi. Gimana tuh Mas Wardi? Ya boleh-boleh aja Ervin mau ngerebut, mau memegang sabuk ini. Tapi ya bukan tahun ini dan bukan tahun depan ya. Karena saya masih dimana-mana bermain di One Pride. Saya akan jaga terus sampai titik darah penghabisan saya. Dijaga sampai titik darah penghabisan. Oke terakhir Mas Wardi ada yang mau disampaikan ke Ervin? Ervin, kita buat tontonan terbaik untuk pecinta One Pride Indonesia. Kita jaga suportifitas. Intinya kita nanti berikan tontonan terbaik lah untuk pemirsa One Pride Indonesia. Baik, sekarang Mas Wardi itu ini loh diplomatis selalu. Memberikan tampilan yang terbaik buat para penonton. Baik, kalau Ervin ada yang mau disampaikan ke Mas Wardi? Ya, sama. Kurang lebih sama kayak Mas Wardi. Kita disini sudah persiapan sama-sama, kalau dibilang sama-sama, sudah siap untuk menghadapi fight 9 Februari nanti. Ya, kita akan tunjukkan yang terbaik dari yang terbaik. Gitu, Pak Wardi. Sama, dia diplomatis ya Ervin ya. Yang mau nebeng tenar katanya. Oke, Mas Wardi sampaikan dulu nih, kan pendukungnya bakalan banyak banget minggu depan datang. Jangan-jangan buat pendukungnya Mas Wardi nih. Buat para pendukung saya, jangan lupa tanggal 9 Februari nanti saya akan berlagak lagi. Saya terbat melawan F. Wingsah dari BSA Tangerang. Jangan nonton di tempat yang dulu karena kita udah pindah di tenis Indor Senayan. Jangan salah alamat. Kita ramekan. Dan tetap kita jaga disipina, kita jaga sportifitas. Kita bikin acara OneFatish sukses. Terima kasih, Mas Wardi. Terima kasih, Ervin. Ya, Kopi. Selamat berlagak minggu depan untuk menunjukkan siapakah yang terbaik dari yang baik. Terima kasih, kalian berdua. Selamat menikmati.